Femmes, kalau soal rasa, ikan nila ini gak kalah sedap nih sama ikan yang lain. Nah, iya beneran. Cuma kalau pengen referensi, nah saya punya nih beberapa referensi untuk masak ikan nila. Mau tau? Ini dia! Femmes, ikan nila yang harganya lebih ramah di kantong ternyata bisa banget jadi campuran sob. Apalagi sajian spesial dari kebupet yang kudus, Jawa Tengah ini. Ditambahkan dengan daun singkil. Daun singkil berasal dari tanaman yang disebut godong singkil. Daun yang punya banyak hasil ini, Femmes, memang sering dimanfaatkan sebagai campuran masakan. Hasilnya bisa mencegah kanker, mengurangi diabetes, mengurangi radang sendi, sampai menambah asi. Kabupaten kudus memang tidak memiliki wilayah laut, Femmes. Jadi mereka hanya mengandalkan hasil budidaya ikan air tawar untuk diolah jadi seporsi sob yang nikmat. Satu ekor ikan nila yang sudah bersih bisa dipotong jadi dua atau tiga bagian. Ikannya harus dibakar tanpa bumbu. Proses ini untuk mengurangi aroma amis ikan dan memadatkan tekstur dagingnya. Supaya nggak mudah hancur saat direbus. Selain ikan nila dan daun singkil, ada juga nih penggunaan bawang, cabai, kemiri, dan tomat. Bawang merah dan bawang putih memang jadi bumbu inti semua masakan Nusantara. Ulek halus bersama dengan cabai yang udah halus juga. Untuk menu sob nila daun singkil, bumbunya nggak perlu ditumis. Tapi supaya rebusan bumbu tetap matang, biarin aja hingga kuahnya mendidih. Selanjutnya, giliran masuk ikan nila bakarnya. Meskipun ikannya udah dibakar, kuah ini nggak boleh terlalu sering diaduk. Biar daging ikannya nggak jadi hancur, Femmes. Daun singkil dan tomat jadi bahan terakhir yang dimasukkan. Agar teksturnya tetap bernyah. Meskipun udah mendidih, tapi belum bisa dinikmati dulu, Femmes. Setelah api dikompor mati, pancinya ditutup dulu. Biar aroma dan rasanya makin sedap. Warga setempat biasa menyebut cara ini dengan istilah diungkap. Sekitar ya satu menit aja lah, sampai asap di dalamnya hilang. Wah, daun singkilnya mencolok mata banget, Femmes. Bukan hanya segedar pelengkap aja, tapi bisa juga memperkuat rasa.